Ustadz ini kan kita ya ada rejeki pagi-pagi ini bisa sarapan bersama Ustadz Alhamdulillah Nah bagaimana apakah ada tuntunan tata cara sesuai dengan sunnah dalam makan ini Mana Ustadz? Yang jelas mengucapkan bismillah belum makanan minum Nabi mengatakan Iza akala ahadukum faliyad kurismallah Kalau salah satu diantara kalian makan dan minum Hendaknya dia menjemudkan nama Allah Kalau dia lupa faliyakul bismillahi fi awwalihi wa akhiri Kalau lupa di awalnya pas makan baru ingat Maka hendaknya dia mengucapkan bismillah fi awwalihi wa akhiri Hadis ini kata para ulamak menerangkan bahawa yang diucapkan itu bismillah Bukan bismillahirrahmanirrahim Kenapa? Karena Nabi mengatakan faliyad kurismallah Hendaknya dia menyebut nama Allah Sebatas ini masih ada kemungkinan bismillahirrahmanirrahim Lebih jelas lagi setelah itu Nabi menyatakan Kalau lupa di awalnya Maka hendaknya dia mengatakan bismillah fi awwalihi wa akhiri Di awalnya dan akhir Nabi tidak menyatakan faliyakul Kalau dia lupa hendaknya mengucapkan bismillahirrahmanirrahim fi awwalihi wa akhiri Ini menerangkan kata para ulamak bahawa menjelang makan dan minum makan bacanya bismillah Terus bagaimana dengan kebiasaan kami dulu itu Ustadz yang mungkin belajar sejak SD ada doa bismillah Kalau bismillah ya betul Setelahnya itu ya Bukan petunjuk Nabi Petunjuk Nabi bismillah sebelum makan Memang doa itu Ada setelah makan Itu salah satu doa setelah makan Setelah makan Datang hadis dalam hal itu Tapi setelah makan Seperti doa Alhamdulillahillazhi afu'ana wasaqana Itu salah satu Ada yang lainnya Kalau dia minum Ya jangan berdiri Terkait hukum berdiri Minum berdiri Memang ada tiga pendapat ulama Sebagian ulama berpendapat haram Sebagian ulama yang lain berpendapat makruh Sebagian ulama yang lain berpendapat mubah Sebab terjadi pendapat ini Karena hadis yang datang dalam masalah ini Sebagiannya bentuk larangan Tapi sebagiannya Menyebutkan bahawa Nabi pernah Minum berdiri ketika di hajiwada Dan Beliau sedang praktikan wudu Meminum air zam zam Nah para ulama Menjadi khilaf Sehingga ada tiga pendapat ini Kesimpulannya Yang paling kuat adalah makruh Itu mempertemukan antara dalil-dalil yang Di dalamnya jelas Melarang kita untuk minum berdiri Dengan hadis-hadis yang Ada kesan di dalamnya Yang pembolehan Dan kalau dia makan jamaah Dalam nampan Ya usahakan dia tidak memakan Cuali yang dekat darinya saja Karena Nabi menyatakan kepada Salamah Umar bin Salamah Wahai anak kecil Sebutlah nama Allah Makanlah yang paling dekat dari kamu Dan makanlah dengan tangan kananmu Ini kalau di dalam nampan Dan juga teman Juga berusaha Kalau lihat-lihat lauknya di depan dia Ya usahakanlah dekat sama kawannya Jangan dia kerjain pula kawannya kan Ini orang sudah tahu hadis ini Akhirnya lauk yang di depan dia Tidak digeser-geser Biar kawannya tidak mengambil Bagi juga bisa dikeh Kalau makan berjamah rame Kayak gini Kalau di piring kita gitu Berarti ya Kalau di piring tidak masalah Dari yang terdekat kita Ya tidak masalah Kalau di piring tidak punya sendiri Oh siap Selamat menikmati